Kasus COVID-19 tidak kunjung henti. Sejumlah negara di dunia masih melaporkan kasus baru infeksi yang disebabkan virus corona tersebut. Melansir World of Matters per Sabtu 12 Maret 2022, total kasus COVID-19 di dunia kini mencapai 455,5 juta kasus. Dari jumlah tersebut pasien COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 6 juta orang. Sementara itu total pasien yang sembuh 389,1 juta orang dari seluruh dunia. China pada Jumat 11 Maret 2022 melockdown kota Changchun di timur laut timber penduduk 9 juta orang karena COVID-19 mendorong jumlah kasus nasional ke level tertinggi dalam 2 tahun. Changchun, ibu kota Provinsi Jilin dan basis industri penting memerintahkan penduduk untuk bekerja dari rumah. Hanya satu orang yang diizinkan keluar setiap 2 hari untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan akan ada pengujian masal, demikian laporan dari kantor berita AFP. Setelah varian Omicron yang sangat menular menembus pertahanan China, kasus COVID-19 di seluruh negeri melonjak melewati angka seribu pada minggu ini untuk kali pertama sejak awal pandemi pada 2020, padahal tiga minggu lalu kasus barunya kurang dari seratus. Ada 1.369 kasus di lebih dari 12 provinsi menurut hitungan resmi harian terbaru yang dirilis pada Jumat pagi. Juga pada Jumat, Shanghai memerintahkan sekolahnya untuk tutup dan beralih ke pembelajaran online. COVID-19 kali pertama terdeteksi di China pada akhir 2019, tetapi pemerintah dapat mengenalikannya dengan penguncian cepat dan penguncian masal sambil menjaga sebagian besar perbatasan yang ditutup. Akibatnya jumlah kasusnya sangat rendah menurut standar internasional. Namun pendekatan agresif menyebabkan kelelahan pandemi di China. Badan perencanaan ekonomi pusat negara tersebut baru-baru ini memperingatkan bahwa penguncian besar-besaran dapat merugikan ekonomi. Seorang ilmuwan top China menyarankan negara tersebut harus bertujuan untuk hidup berdampingan dengan virus seperti negara-negara lain. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!